selamat menikmati Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan channelnya Kang Maman Sembako teman-teman channel yang sederhana ini channel yang membahas rutinitas di warung sembako dan channel yang punya pantun teman-teman ya kali ini saya bacakan pantunnya dulu teman-teman jalan-jalan ke sawah besar beli tahu di tegal tanjung serang kalau channel kita ingin besar ayo bahu-membahu dan saling berkunjung mulai sekarang yang keduanya teman-teman jalan-jalan ke sawah besar di pasar bekasi membeli gelas kalau channel kita ingin besar kalau ada notifikasi harus dibalas nah itu teman-teman ya itu pantun-pantun ini teman-teman pantunnya youtuber pemula teman-teman ya nah kali ini saya mau membahas di warung sembako lagi teman-teman ya yaitu pembahasannya antara pelanggan dan pembeli harian teman-teman mana dulu yang harus didahulukan teman-teman ya nah sebelum ke pembahasannya saya ucapkan banyak-banyak dan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe sudah like dan sudah komen yang membangun teman-teman ya semoga teman-teman yang sudah subscribe yang sudah like yang sudah komen semoga teman-teman disehatkan badannya dilancarkan urusannya dan dipanjangkan umurnya amin 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 ya robbal alamin nah alhamdulillah hari ini kita pada sehat semua dan kita alhamdulillah kita jumpa lagi ya teman-teman ya nah kali ini pembahasannya antara pelanggan dan pembeli harian mana dulu yang harus didahulukan kalau pendapat saya teman-teman ya maaf nih ya teman-teman ya sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada teman-teman yang mungkin kiranya tidak sependapat dengan pendapat kalian atau teman-teman semua ya karena mungkin diantara kita punya alasan masing-masing teman-teman ya karena apa setiap manusia kan punya otak masing-masing dan punya pemikiran masing-masing dan punya alasan juga masing-masing gitu teman-teman ya nah baiklah kalau sekarang kita membahas pelanggan dan pembeli harian teman-teman ya menurut saya teman-teman ya kalau pembeli langganan pelanggan itu kalau udah masuk seperti di video ini teman-teman ya itu kalau udah masuk kan ngambil sendiri ini sendiri itu sendiri kan semuanya tinggal prak tinggal ngitung teman-teman ya nah sementara yang di luar teman-teman ya yang di luar yang di apa namanya dekat jalan itu teman-teman itu kadang-kadang nungguin teman-teman nungguin dilayanin teman-teman ya nungguin dilayanin dulu baru ngomong teman-teman ya apa mau yang dibeli upamanya masako upamanya micin upamanya terigu upamanya gula atau minyak kan gak ngambil sendiri teman-teman ya jadi dia itu minta diambilin teman-teman karena tangannya tidak nyampe itu teman-teman karena di luar itu kan barangnya itu jauh teman-teman ya gak masuk semua teman-teman di luar di luar toko atau di luar warung teman-teman ya nah maka saya prinsip saya walaupun ini langganan kalau ada yang ibu-ibu upamanya di luar yang mau beli itu yang didahulukan yang di luar dulu yang yang baru datang teman-teman ya karena apa kalau pembeli harian itu kalau lama-lama nungguin sambil beri di depan apalagi perempuan atau ibu-ibu yang soleh ibu-ibu yang soleha yang berjilbab itu gak mau berdiri lama-lama di depan teman-teman ya atau dia lagi buru-buru teman-teman gitu jadi prinsip saya ini prinsip saya kalau berbeda mohon maaf teman-teman ya jadi saya itu seperti di video ini didahulukan yang di depan teman-teman ya karena apa ibu-ibu itu biasanya pengen buru-buru suaminya mau kerja anaknya mau sekolah gitu teman-teman ya jadi saya itu seperti di video ini mendahulukan yang di depan walaupun baru datang gitu teman-teman baru datang mau beli apa bu ini 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 langsung dilayanin tapi kalau udah yang di dalam yang langganan saya yang laki-laki itu kan gak terlalu buru-buru amat teman-teman lagi belanjanya banyak teman-teman belanjanya banyak kalau yang di depan nungguin ngitung yang di dalam ini nanti kelamaan jadi dia pergi duluan gitu teman-teman nah itu pendapat saya teman-teman ya jadi kalau upamanya salah dengan atau tidak sependapat dengan teman-teman saya mohon maaf teman-teman itu prinsip saya emang sih kalau seharusnya kalau kalau yang dulu diduluin kalau yang datangnya belakang ya di belakang kari gitu ya di belakang yang terakhir seperti di Indomaret gitu teman-teman ya cuman ini kan bukan Indomaret teman-teman jadi ini kan pasar nah kalau pasar kan banyak teman-teman kanan kiri oke teman-teman jadi kalau gak diduluin ya pergi duluan dah gitu teman-teman kalau yang di dalam ya udah kena bubuk upamanya begitu udah masuk perangkap yang gak bakal pergi gitu teman-teman ya nah menurut teman-teman ya bagaimana gitu teman-teman ya itu yang pertama nah yang keduanya tadi itu ada terkecualian teman-teman kalau yang di depannya apa ya kalau yang pelanggan kita hanya belanja sedikit ya saya juga mendahulukan pelanggan tapi ini belanjanya banyak gitu teman-teman ya kalau banyak kan kalau nungguin yang di depannya gitu teman-teman jadi saya dulu kan yang di depan apalagi yang di depannya itu perempuan ibu-ibu lagi buru-buru nah itu saya dahulukan yang di depan teman-teman terus juga apalagi saya sendiri itu teman-teman kalau berdua sih ya tidak masalah saya juga yang di depan yang pertama kalau ya sendiri saya dulu kan yang di luar teman-teman ya atau yang baru datang atau ibu komplek ibu rumah tangga ibu yang punya anak gitu yang buru-buru teman-teman ya nah itu teman-teman nah terus juga selain kita mendahulukan yang pertama teman-teman apa yang belakangan ibu-ibu kita juga harus teliti teman-teman teliti dalam arti kita itu jangan meleng artinya jangan fokus satu orang yang di depan itu iya aja kalau orangnya baik kalau kurang baik kan bisa aja ngambil apa ngambil apa gitu teman-teman karena di warung saya ini tidak ada CCTV teman-teman pasrah aja teman-teman ya gitu nah sekarang yang di dalam yang di dalam gak masalah dia ngambil sendiri juga udah selangsung dihitung teman-teman tapi kalau yang di luar ngambil sendiri masukin upamanya masukin kantor sendiri gak ketahuan teman-teman ya nah itu banyak kejadian kemarin-kemarin ini saya kehilangan barang teman-teman jadi pas saya lagi sendiri ada yang ambil emping gak ketahuan teman-teman empingnya dihilang ya gitu teman-teman ya nah manjungi juga manusia ada yang baik ada yang kurang baik gitu teman-teman ya nah bagaimana teman-teman kabarnya semuanya sehat di sana pada lancar semua jualannya ini saya ini lagi pagi-pagi teman-teman lagi sendiri pagi-pagi sendiri buka sendiri teman-teman temannya belum datang teman-teman ya nah mungkin itu saja video singkat dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ada kesalahpahaman atau salah pendapat salah persepsi atau salah apa namanya kalau ada salah-salah pendapat dengan kalian mohon maaf teman-teman ya nah itu saja video singkat dari saya kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa dukung channelnya teman-teman ya dengan cara subscribe like dan komen teman-teman ya semoga kita semua dilancarkan usahanya dilancarkan segala urusannya dan disehatkan badannya amin amin ya robbal alamin segitu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati